Belakangan ini, salah satu tokoh senior value investing Indonesia, yaitu Bapak Teguh Hidayat, mention salah satu saham properti yang menurut pandangan beliau adalah calon multi-baker. Lantas, kalau udah dianalisa investor senior seperti ini, apa boleh kita langsung serta-merta ikutan beli sahamnya tanpa perlu analisa lagi? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update-update video berikutnya. Buat teman-teman yang belum kenal, Bapak Teguh Hidayat ini investor senior yang udah puluhan tahun di pasar moda Indonesia. Dengan alirannya value investing juga nih. Saya dulu banyak belajar dari beliau dengan cara baca bukunya ya, karena beliau bikin buku dan ngikutin kelasnya, seperti yang di tahun 2022 lalu, ini nih. Namun yang namanya analisa, meskipun sesama aliran value investing, tentunya hasil akhirnya bisa beda juga nih. Tingkat conviction atau yakinan megang suatu sahamnya. Karena menyesuaikan juga dengan profi resiko dan jangka waktu investasinya. Nah, seperti di video kayak ini, kita akan lihat nih, kenapa kita harus nganalisa pribadi dan gak ngikut-ngikutan analisa orang lain. Ya, itu akan jadi penting sebelum kita membeli sebuah saham. Seperti apa? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan dimension analis saham fundamental nih. Saham BEST, Dendaraan calon saham multi-bagger, Analisa fundamental prospek dan valuasi update kuota 1 tahun 2022. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai masuk ke laporan keuangannya ya, kita akan sekilas bahas dulu nih profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Ya, ada saham BEST ya. Nama PT-nya PT Bekasi Fajar Industrial Estate. Kode sahamnya BST. Dan kalau kita lihat profilnya, sekilas untuk perusahaan ini didirikan sejak tahun 89 nih. Ya, lalu kemudian untuk IPU-nya sendiri baru di tahun 2012. Dan kemudian kalau kita lihat kepemilikan masyarakatnya, itu menyumbang 41,86 persen nih. Masih bagus ya, masih di bawah 50 persen. Jadi pengendali masih bisa lalu asa untuk mengambil keputusan di sini. Lalu kemudian untuk market cap-nya per video ini dibuat ada di angka 1,14 triliun rupiah. Jadi bisa dibilang mid cap menuju small cap lah ya, karena market cap-nya ini nggak terlalu gede. Lalu kemudian kalau kita lihat dari segmentasi perolehan revenue-nya, bisa kita lihat di sini dia terbagi menjadi 2 nih. Berdasarkan laporan keuangannya ya. Yang pertama ada kawasan industri yang menyumbang 91 persen total revenue-nya. Lalu kemudian ada line-line sebesar 9 persen. Jadi gambaran besarnya, perusahaan ini itu menjual lahan untuk kawasan industri nih, teman-teman. Jadi dia menjual lahan untuk digunakan perusahaan-perusahaan lain untuk membangun sebuah industri. Dan itu menyumbang paling besar nih untuk si BEST ini, yaitu 91 persen. Nah lalu kemudian ada beberapa fakta menarik nih soal saham BEST ini. Yang pertama adalah ternyata selama 2 tahun terakhir ini, ya di tahun 2020 dan tahun 2021, itu mencatatkan rugi nih perusahaan BEST ini. Ya sebenarnya kita bisa lihat ya, di tahun 2020 itu kan mulai pandemi, lalu kemudian masih berlanjut tahun 2021, dan bahkan sebenarnya sampai sekarang juga masih berlanjut ya. Cuma berdasarkan laporan keuangannya, 2 tahun terakhir nih, 2020 dan 2021, itu perusahaan mengalami kerugian. Dan kemudian fakta selanjutnya adalah ternyata saham BEST ini selama 3 tahun terakhir, emiten tidak membaikan dividen nih teman-teman. Jadi mungkin nggak cocok buat teman-teman yang dividen hunter. Nah disini menarik ya, disini katanya perusahaan rugi nih 2 tahun terakhir, lalu kemudian 3 tahun terakhir emiten nggak bagiin dividen, apanya value investing gitu ya. Nah nanti kita akan coba lihat nih, dari recap laporan keuangannya, apakah beneran si BEST ini nggak menarik, atau malah ada suatu hal yang bikin dia menarik. Nah untuk analisanya, disini kita akan pakai file RDFA ya, atau file recap data fundamental emiten. Jadi memang ini saya recap sendiri, file Excel-nya ada semua emiten yang berlisting di bursa ya, lalu kemudian ada data-data inti dari laporan keuangan, seperti ekuitas, revenue, gross profit, net profit, dan sebagainya sampai hitungan valuasi di belahangnya. Nah kita akan coba lihat saham BEST ya, gimana kondisi fundamental si BEST ini. Kita masuk ke grafik stories ya, kita ganti aja BEST. Nah kita akan lihat satu-satu ya, kita akan masuk ke bagian profitabilitasnya dulu nih, atau kemampuan memperoleh labanya ya. Nah disini ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Disini sudah ada grafiknya ya, untuk 5 tahun terakhir bisa kita lihat. Nah untuk revenue-nya, itu selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan ya. Meskipun tahun 2018 itu belum pandemi, tapi di 2019 itu revenue-nya udah turun nih, dari 960-an miliar jadi 950-an miliar. Lalu kemudian di tahun 2020 drop parah ya, karena ada pandemi, hanya mencatatkan 242 miliar untuk revenue-nya. Lalu kemudian tahun 2021 juga masih 230 miliar. Nah memang untuk kuartal 1 tahun 2022, yang disetahunkan ya, disetahunkan, itu kurang lebih si emiten ini bisa berpotensi untuk mencatatkan keuntungan sebesar 296 miliar rupiah. Ya jadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ya bisa dilihat juga ya, disini net profitnya warna kuning, dia sempat rugi nih 2 tahun terakhir, di tahun 2020 dan tahun 2021-nya. Nah memang untuk tahun 2022, untungnya udah positif ya, di kuartal 1-nya. Cuma nanti kita nggak tau nih, nantuk kuartal-kuartal selanjutnya. Nah jadi bisa dibilang, sebenarnya untuk kondisi profitabilitas si BES ini, di tahun 2022, masih belum balik ke kondisi sebelum pandemi ya. Jadi masih cukup di bawah, cukup jauh ya, dari 900-an jadi 296 miliar aja potensinya disini. Jadi kalau dibilang dikatakan pulih, masih belum pulih kalau kita lihat datanya. Nah ini soal profitabilitas, gimana dengan kondisi neracanya ya, atau balance sheet. Kita coba lihat untuk kondisi neracanya. Neraca seperti yang kita tahu ada 3 ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini data 5 tahun terakhir. Nah disini kita bisa lihat ya, untuk asetnya warna biru ini, ternyata kurang lebih stagnan ya. Asetnya jumlah di situ-situ aja. Lalu kemudian dari sisi liabilitasnya, dia bagus nih, berkurang. Dari 2 triliunan rupiah, sekarang posisinya di 1,8 triliunan rupiah. Jadi komposisi hutang itu membaik. Lalu kemudian untuk komposisi ekuitasnya, disini juga dibilang membaik ya, meskipun cenderung stagnan disini. Di sekisaran 4,1 sampai 4,3 triliunan rupiah untuk ekuitasnya. Jadi bisa dibilang kalau untuk neracanya, growth juga enggak, tapi loss juga enggak ya, stagnan aja di situ. Nah untuk posisi neracanya stagnan, sebenarnya nggak bisa dibilang menarik juga ya, biasa aja gitu. Kita sebagai investor malah sebenarnya berharap ekuitasnya naik dong gitu ya, nggak stagnan aja. Nah ini untuk posisi neracanya. Gimana dengan kondisi arus kasnya nih, atau cash flow-nya. Nah seperti yang kita tahu, untuk cash flow ada 3 ya, ada cash flow from operation, cash flow from investment, dan cash flow from financing. Disini kita bisa lihat angkanya, yang warna biru ya. Disini bagus nih, angkanya tinggi, positif, berarti lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Namun ternyata di tahun 2019 ini, angkanya negatif ya, lebih banyak uang yang keluar. Meskipun tadi katanya laba nih, di depannya. Disini tahun 2019 laba ya, 300 miliar, tapi duitnya ternyata nyatanya banyak yang keluar dibanding yang masuk. Kemudian tahun 2020 juga cukup anomali ya, katanya mencarahkan kerugian, tapi lebih banyak uang yang masuk nih disini. Kemudian untuk tahun 2021 dan tahun 2022 kita bisa lihat angkanya balik minus nih, berarti lebih banyak uang yang keluar dibanding uang yang masuk. Jadi kalau kita lihat dari segi operation, dibilang sehat juga gak terlalu sehat ya, karena lebih banyak uang yang keluar nih dibanding uang yang masuk. Nah kemudian lanjut, untuk yang investment, angkanya negatif semua ya. Ini bagus nih, berarti perusahaan lebih ekspansi dibanding investasi. Dan untuk financing disini, angkanya juga bagus ya, banyakan negatifnya, berarti lebih banyak lunasin hutang dibanding namain hutang. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk arus kas ini, untuk investment dan financing cukup oke, tapi operationnya cukup meragukan nih, untuk si base ini. Nah kita lanjut ke metrik yang selanjutnya, ada profitability margin, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit marginnya nih. Nah kita bisa lihat track recordnya selama 5 tahun terakhir, ternyata kalau kita lihat, selama 5 tahun terakhir, yang paling bagus adalah komposisi di tahun 2018 ya. Gross profitnya 72%, tinggi, lalu kemudian operatingnya 59%, dan net profit marginnya paling tinggi nih, 48%. Lalu kemudian di tahun 2019 drop, tahun 2020 pandemi lebih drop lagi ya, bahkan sampai minus nih net profitnya, karena perusahaan merugi ya. Lalu kemudian tahun 2021 juga masih merugi, kemudian untuk tahun 2022nya, potensinya udah positif ya, namun angkanya juga masih belum balik ke sebelum pandemi nih, bahkan masih lebih rendah. Gross profit marginnya angkanya di 59%. Nah ini perlu jadi pertimbangan juga ya, apakah nanti teman-teman bakal berani kalau emang mau ngambil saham base ini. Lalu kemudian kita lanjut ke rasio ROE ya, atau return on equity-nya. Nah disini kita bisa lihat pergerakan ROE 5 tahun terakhir dropnya cukup parah ya, namun sebelum drop pun sebenernya ROE-nya tergolong kecil ya, angkanya hanya di kisaran 10% aja, bahkan 9% disini. Nah kalau ROE-nya sekecil ini, itu ibaratnya kita menginvestasikan uang 100 perak, maka selama setahun akan balik ke 9 perak gitu ya, jadi 9% aja. Sebenernya sih nggak terlalu menarik ya untuk angkanya ROE seperti ini. Apalagi sempat minus di tahun 2020-2021, dan tahun 2022-nya hanya kisaran 1% aja nih. Jauh banget dropnya. Nah lalu lanjut ke matriks selanjutnya ya, ada rasio debt to equity ratio. Ya selama 5 tahun terakhir, ternyata kalau kita lihat angkanya lumayan bagus ya. Angkanya semuanya di bawah 1, dan cenderung di bawah 0,5 nih. Berarti akan sangat kecil kemungkinan perusahaan akan gagal bayar. Jadi ini tergolong sehat ya, untuk rasio hutang dibanding ekuitasnya. Nah ini kita udah lihat ya, kondisi kesehatan fundamental perusahaan. Jadi kalau kita lihat, sebenernya secara umum bisa kita katakan perusahaan belum balik kondisinya ke sebelum pandemi nih. Masih cukup berdarah-darah ya. Lalu kemudian dari sisi neracanya tergolong cukup sehat, dan rasio hutangnya masih oke nih. Meskipun secara ROE tergolong sangat kecil ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang paling menarik nih, yaitu soal valuasi. Apakah saham base ini tergolong undervalue, harga wajar, apa udah overvalue dengan kondisi kinerjanya yang seperti ini. Nah kita akan masuk ke matrik yang pertama, yang paling umum ya, rasio PBV atau Price to Book Value. Ini pergerakan selama 5 tahun terakhir, dan kalau kita lihat, ternyata angkanya ini tergolong murah-murah ya. PBV-nya semuanya di bawah 1, dan ini angkanya cuma 0,4. Jadi dari segi PBV bisa dikatakan sangat undervalue. Lalu kemudian yang menarik, di tahun 2021 dan tahun 2022, PBV-nya itu nyentuh 0,2 nih. Ini rendah sekali, dan tergolong sangat murah gitu ya. Nah kalau kita coba average kan, selama 5 tahun terakhir, angkanya di 0,37 nih. Jadi sebenarnya posisi saat ini sudah di bawah rata-rata 5 tahunan nih ya. Nah cuma kita perlu was-was ya, kadang kalau perusahaan itu divaluasi di bawah 0,4 terutama ya, di bawah 0,4 PBV-nya, itu biasanya perusahaannya punya masalah gitu ya. Itu perlu ditelisik lebih dalam lagi. Nah ini angkanya udah 0,2. Jadi dari segi rasio PBV, mengatakan kalau saham ini sudah sangat undervalue nih. Nah gimana kalau rasio PI ratio atau Price to Learning Rasionya? Nah sini kita bisa lihat angka PI rasionya, ternyata di tahun 2022, PI rasionya itu mencapai 21 kali nih. Nah kalau dari sisi PI ratio, dia mengatakan kalau ternyata saham ini sudah tergolong sangat mahal nih. Karena kan rata-rata PI ratio dikatakan normal kalau di angka 10 nih. Sedangkan untuk 5 tahun terakhir aja biasanya di kisaran 4-5. Tapi sekarang udah di angka 21 PI rasionya. Nah kenapa kok bisa PI rasionya divaluasi mahal seperti ini? Nanti ya, akan ada penjelasannya di bagian prospek di belakang. Nah berarti secara rasio juga bisa kita simpulkan ya. Kalau PBV mengatakan ini sangat murah sekali, cuma perlu jadi pertanyaan karena ini terlalu murah menurut saya. Angkanya di 0,26. Perlu ditelisik lebih dalam lagi nih kondisi perusahaan atau manajemennya. Apakah memang berkualitas? Nah biasanya untuk valuasi saya menggunakan juga yang namanya EPS Growth ya. Bisa juga dihitung di sini. Cuma memang untuk base ini saya rasa nggak cocok buat yang EPS Growth karena emiten ini kan sempat merugi ya. Meskipun ekuitasnya nggak negatif. Dan kemudian untuk emiten sendiri memiliki labanya nggak konsisten nih. Kadang rugi, kadang untung. Dan meskipun di ekspektasikan bertumbuh tapi nggak bisa dalam jangka panjang menurut saya. Karena fluktuatif tadi. Naik turun, untung dan ruginya. Jadi kalau kita masukin base di sini. Ya mungkin di sini bilangnya sangat murah ya margin of save ini 75%. Tapi saya sendiri nggak yakin. Karena tiap tahunnya nggak selalu untung nih. Masih bisa rugi juga. Nah setelah kita lihat kondisi fundamental dan valuasinya menurut rasio-rasio yang umum. Kita akan masuk ke bagian prospeknya ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai prospek nih. Sini ada beberapa prospek baik positif maupun negatif yang saya temukan ketika menganalisa saham base ini. Yang pertama adalah untuk laporan kuartal 1 tahun 2022 yaitu performa dari bulan Januari sampai Maret tahun 2022. Emitting itu sebenarnya berhasil menjual 8 hektare lahan nih. Tapi yang tercatat di laporan keuangan itu baru penjualan kurang lebih 1 hektare aja. Nah kenapa saya bisa tahu? Karena saya baca laporan public expose-nya. Nah sini cuplikannya saya terakannya di sini. Kita bisa lihat untuk 3 month 2022 ya. Januari sampai Maret. Untuk marketing and sales perusahaan itu bisa menjual 8 hektare ya. Area 8 hektare. Lalu kemudian dengan ASP atau harga jual rata-rata ya di sini ya. Average selling point. Itu di harga 3,3 juta per meter persegi. Nah sekarang kita coba hitung ya. 8 hektare untuk harga 3,3 juta per meter persegi. 1 hektare itu berapa meter persegi sih? Kita coba cari aja 1 hektare itu sama dengan 10.000 meter persegi nih. Nah 10 meter persegi tadi kan katanya ada 8 hektare ya yang dijual. Harusnya angkanya adalah kita coba hitung ya di sini. 8 hektare dikali 10.000 meter persegi. Lalu kemudian dikali dengan average selling point yang tadi ya. Dikali 3,3 juta. Nah di sini ketemu angka 264 miliar rupiah. Nah coba kalau kita lihat laporan keuangan per Maret ya. Di sini pendapatannya ya untuk catatan kaki nomor 25 ini kuartal 1 ya. Maret 2022 katanya di sini penjualan tanah kuartal 1 itu baru 35 miliar rupiah aja. Padahal seharusnya sesuai dengan laporan public expose-nya harusnya bisa berhasil menjual 8 hektare nih. Lalu kemudian kita itu juga tadi harusnya angkanya 264 miliar ya untuk penjualan bahannya. Tapi kok di sini yang tercatat cuma angkanya 35 miliaran aja nih. Ya berarti kurang lebih di 1 hektare tanah aja. Jadi sebenarnya dengan data seperti ini kita bisa ekspektasi nih untuk laporan kuartal 2 atau kuartal 3-nya yang itu bakal melejit nih. Karena angkanya tadi harusnya sudah realisasi di kisaran 264 miliar. Nah hal ini juga yang menurut saya menjadi penyebab kenapa rasio P-E ratio-nya jadi tinggi banget. Karena mungkin ada beberapa investor baik individu maupun institusi ya yang menyadari hal ini. Dia udah beli sahamnya duduan. Jadi untuk P-E ratio setinggi tadi itu sudah menyesuaikan penjualan 8 hektare tadi nih. Jadi untuk prospek yang pertama ini saya rasa sangat positif untuk jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena kita nggak bisa menjamin yang akan berulang lagi nih di masa depan. Lalu kemudian kita lanjut ke prospek selanjutnya. Emiten ini optimis katanya memasang target penjualan 20 hektare nih di tahun 2022. Nah dari mana saya taunya Emiten optimis ya di laporan Public Expose juga ya di sini nih ada nih. Persoalan menargetkan marketing land sales sebesar 20 hektare dengan rata-rata penjualan di 2,7 sampai 3,5 juta per meter persegi. Ya jadi dia optimis nih untuk bisa jual 20 hektare di tahun ini. Nah kalau 20 hektare berarti kita coba hitung lagi ya. 20 hektare dikali 10 ribu dikali average selling pointnya mungkin di 3,3 juta aja ya sampai kayak tadi. 3,3 juta. Maka mungkin revenue dari perusahaan itu akan mencapai 660 miliar rupiah nih. Dan kalau kita bandingkan dengan angka yang tadi ya di Excel di graphic storiesnya di sini nah angka 600 miliar itu angkanya kondisinya kurang lebih masih di bawah tahun-tahun sebelum pandemi ya. Jadi masih di bawah 900 miliar nih. Ya mungkin di kisaran pertengah sini di tingginya. Jadi ini prospek positif jadi keliatannya menjulang ya. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Tapi yang kembali menurut saya ini akan sentimennya lebih kejaka pendek aja. Nah kita coba kembali ya. Yang namanya target itu kan belum tentu tercapai gitu ya. Kalau tercapai itu bagus sesuai dengan target. Bisa lebih dari target itu sangat bagus tapi bisa juga nggak tercapai gitu ya. Atau jadi sentimen jelek nih buat perusahaan. Nah prospek selanjutnya yang saya temukan ini cukup negatif nih. Karena emiten ini sering gagal capai target. Nah kenapa saya bisa tahu? Baik lagi kita baca laporan public expose perusahaan. Ya disini saya udah siapin nih. Disini ada laporan public expose. Ada 3 tahun terakhir ya. Ada yang tahun 2022. Ada yang tahun 2021. Dan ada yang tahun 2020 nih. Nah kita coba lihat tahun 2020 dulu ya. Apa kata manajemen di tahun 2020. Nah ini katanya perusahaan merevisi target penjualan lahan di tahun 2020 menjadi 10-15 hektare di tahun 2020. Coba kita lihat kenyataannya ya. Di tahun 2022 apa datanya? Nah disini kelihatan ya. Untuk penjualan lahan di tahun 2020 katanya manajemen optimis 10-15 hektare. Tapi kenyataannya dia nggak menjual sama sekali ya. Jadi gagal menjual lahan di tahun 2020. Nah ini untuk tahun 2020. Gimana kalau kita lihat tahun 2021-nya ya? Nih tahun 2021 apa kata manajemen? Katanya manajemen itu menargetkan sales sebesar 10-15 hektare nih dengan average selling point-nya disini. Tapi kenyataannya seperti apa? Juga kita bisa balik di tahun 2022. Ternyata di tahun 2021 itu kenyataannya hanya bisa realisasi penjualan 4 hektare tanah doang nih. Cukup jauh beda ya selisihnya dari target manajemen perusahaan. Nah gimana nih dengan tahun 2022 yang katanya bisa menjual 80 hektare tanah. Yang terrealisasi sudah 8 ya. Ini katanya kurang lebih 41-an persen dari total targetnya. Tapi yang jadi pertanyaan apakah manajemen bisa achieve target nih di akhir tahun? Kita mengingat di tahun 2020 aja setahunan gak menjual apa-apa. Di tahun 2021 malah cuma bisa jual 4 doang. Seandainya kalau ini misalnya setengah tahun terakhir hanya juga bisa menjual 4 berarti kan totalnya 12 dan masih jauh dari angka 20 ini. Nah ini yang perlu jadi pertanyaan sih. Dan jadi sentimen yang negatif juga buat si base ini kalau seandainya gak capai target lagi. Nah misalnya si emiten ini gagal capai target lagi. Ya endingnya pasti harga same gak kemana-mana lagi gitu ya. Nah kita lanjut. Untuk prospek selanjutnya cukup negatif juga yaitu terkait dengan kenaikan inflasi dan potensi kenaikan suku bunga acuan nih. Nah seperti kita tahu inflasi itu membuat harga-harga semakin mahal dan potensi untuk kenaikan suku bunga acuan itu akan menyebabkan kredit itu jadi tambah mahal ya. Bunganya semakin lebih tinggi. Jadi orang akan cenderung untuk berpikir ulang nih untuk ngutang membeli properti atau lahan gitu. Lalu kemudian untuk sentimen yang terakhir ada terkait dengan trend kasus COVID-19. Karena memang emiten base ini sangat terpengaruh ya dari kondisi COVID-19. Bisa kita lihat tadi di tahun 2020 dia gak mencatatkan sales sama sekali. Ya gara-gara pandemi itu. Dan kalau kita lihat trend kasus COVID-19 di Indonesia itu mulai meningkat lagi ya. Angkanya udah 2000-an lagi perharinya. Jadi cukup jadi concern kita kalau kita mau hold atau beli saham base ini. Tentunya seperti biasa tujuan dari video ini bukan untuk mengajak membeli atau jual suatu saham ya. Jadi ini saya hanya sharing analisa yang saya temukan untuk saham yang lagi hype atau sedang dibicarakan orang. Dan disini saya coba tunjukkan betapa pentingnya analisa pribadi gak ngikut-ngikutan analisa orang lain. Meskipun memang mungkin Pak Tuguh Hidayat punya alasan tersendiri dan saya respect dengan alasan tersebut. Tapi ketika teman-teman mau beli saham tetap harus ngejain PR-nya atau do your own research ya. Oke jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental prospek dan valuasi dari saham base. Nah buat teman-teman mungkin yang tertarik sama file Excel-nya ya tadi recap data fundamental imiten atau RDFE-nya itu teman-teman bisa pesen dengan cara DM aja ke Instagram saya di dan juga bisa via email yang nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah kita juga punya sampel jadi nanti teman-teman bisa coba sampel dulu kalau cocok nanti bisa lakukan pemesanan lewat dua cara tadi. Nah setelah dengar penjelasan tadi apakah teman-teman jadi tertarik nih buat melirik saham base? Atau mungkin punya pendapat yang lain lagi nih soal saham base ini? Boleh tuliskan komentar dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan balikkan ke teman-teman investor lainnya ya supaya makin jago nih sesahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.